Halo teman-teman, disini saya mau menjelaskan tentang Vivo S1 Pro ya Untuk Vivo S1 Pro kan bulan perilisannya dijanjikan ada update-an buat stabilizer kamera Nah kita ada update-annya nih Teman-teman bisa cek aja di pengaturan perangkat saya Nah di Fantasy OS nya di klik aja Nah ada pemberitahuan ya Untuk pembaruan Fantasy OS nya Pemberiannya stabilitas sistem yang ditingkatkan Tingkatkan versi sekarang Nah peningkatan stabilitas sistem Kamera ini mode malamnya telah ditambahkan ke kamera Untuk meningkatkan efek fotografi pada skenario lingkungan yang gelap Kualitas foto dan stabilitas kamera telah ditingkatkan Nah kita unduh aja ya Kita tunggu sampai 100% Nah guys ini sudah saya install nih tadi pembaruannya Nah ini kita lagi install nih Installing update package don't touch the button Nah tunggu aja Jadi kamu jangan pencet-pencet tombol volume Tombol on, over atau tombol-tombol lainnya ya Ditunggu aja Nah guys tinggal sebentar lagi nih Installing update package don't touch the button And there will be a long black screen optimising For the upgrade Please be paid and Gitu kan Nah ini udah selesai nih installnya Kita tunggu-lalu nunggu reportnya aja Nanti kita jajal ya buat kualitas kameranya Sebenernya sih lebih ke video ya Jadi dia ditanami Software Ace Engine Image Stabilation Buat yang hobi-hobi ngevlog nih Nanti juga aku kan pake S1 Pro Karena videonya pake Image Stabilation Ini install aplikasi dulu ya Soalnya tadi kan abis di Tunggu aja Nah bentar lagi nih Aplikasinya 57 Semua aplikasinya ada 71 sih Karena Ya sebenernya aplikasinya gak begitu panjang Karena ini Kita pake aplikasinya dikit sih Paling way up ya Begitu doang Sisanya aplikasi bawah Hitung aja ya Buat kalian-kalian yang aplikasinya banyak Ditunggu dengan sabar Karena untuk hasil yang bagus Kita harus sabar Guys ini Setelah kita update ya Ini kan masih Versi awal nih Untuk hasil videonya nih Masih agak patah-patah ya Nah kita ke pengaturan Kita pengaturan Untung resolusinya Bikin yang paling bagus aja nih 10-80 fps Nah Nah ini nih Laju bingkai Ini kan cuma Nah Tersedia 60 fps Jadi lebih stabil Sekarang boleh dicoba Nah stabil banget kan Stabil tuh Ya untuk hasil videonya Videonya Kayak gini nih Stabilnya Nah stabil Jangan lupa Hai